Intro Dalam meningkatkan kemampuan dan keprotokoleran dan kehumasan yang handal dan mampu menjadi garda terdepan ketika berlangsung di sebuah acara atau menghadirkan penjabat negara bagian keprotokoleran dan komunikasi Setla Bandung Barat Adakan BIMTEK bagi perangkat daerah, kecamatan, dan desa wilayah Bandung Barat bertempat di Balai Gampungan, lantai 4 Kompleks Pemka Bandung Barat Bimbingan teknis ini sangat dibutuhkan tutur PLH Sekda Bandung Barat, Tokteranus Asep Wahyu karena kedepannya akan terjalin sinergitas yang baik dalam keberlangsungan acara Berita selanjutnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bandung Barat gelar sosialisasi peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri di kantor Bakes Bangpol, Gedung D, Kompleks Pemka Bandung Barat Dikatakan Kepala Bakes Bangpol, Insinyur Apung Hadiat Purwoko kegiatan tersebut pada intinya untuk memberikan penajaman agenda politik pemilu pileg dan pilpres dengan mengundang FKUB juga unsur kewilayahan yang bertujuan memberikan pemahaman untuk bisa mensosialisasikan pemilu di 2024 intinya bahwa mereka kita berikan pemahaman untuk bisa mensosialisasikan pemilu di 2024 dengan melaksanakan 4 pilar kebangsaan untuk kesiapannya ya kita tetap dengan keterbatasan aparatur kan ya kita harus membangun kemistri dengan sebuah elemen Pemirsa Peresmian Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bandung Barat saya nyatakan resmi dibuka Pemirsa Peresmian Mal Pelayanan Publik digelar Dinas DPM PTSP KBB di Halaman Kantor Gedung C Kompleks Pemka Bandung Barat Dalam kesempatan tersebut hadir Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan beserta para pejabat lainnya sekaligus meresmikan mal pelayanan publik dengan gunting pita dan penekanan tombol sirine Saat meresmikan Hengki Kurniawan Bupati Bandung Barat berharap kita bisa memberikan pelayanan sesuai dengan harapan masyarakat pelayanan yang murah, cepat, dan tidak bertere-tele Pelayanan yang mudah, murah, cepat, tidak bertere-tele dan tentu pelayanan yang terintegrasi Usai peresmian, Bupati Bandung Barat langsung meninjau mal pelayanan publik bersama Kadis DPM PTSP, juga pejabat lainnya Pelayanan yang mudah, murah, cepat, tidak bertere-tele dan tentu pelayanan yang terintegrasi karena di dalam mal pelayanan publik ini ada berbagai layanan ada 18 gerai ya Pak Mama dari berbagai instansi pemerintah dan juga OPD di Provinsi Jawa Masih di tempat yang sama, Dinas Kesehatan Bandung Barat pun memberikan pelayanan perizinan maupun non-perizinan terkait tenaga kesehatan, izin praktek, rekomendasi usaha kesehatan rekomendasi industri rumah tangga dengan adanya mal pelayanan publik di Kompleks Pemka Bandung Barat Dengan adanya mal pelayanan publik tersebut yang berada di Kompleks Pemka Bandung Barat diharapkan bisa lebih berkembang lagi Tenaga kesehatan, misalkan terkait dengan izin izin praktek izin praktek tenaga kesehatan untuk salah anak kesehatan kita memberikan izin atau rekomendasi izinnya kan dikeluarkan oleh SP-nya kan Dijawarta Jawa Barat mengabarkan dari Kompleks Pemka Bandung Barat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!